Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya di Ibun channel kali ini pada kesempatan ini saya akan memperbaiki sebuah setop box merek welcome info dari si pemilik STB ini mati total tidak bisa dihidupkan kita coba saja kita kasih strum untuk pastinya oke sudah saya colokan dan tidak ada respon tidak hidup STB-nya untuk memastikan stiker ini stop kontak ini ada tegangannya ada tegangannya ya Oke kita bongkar saja untuk melihat apanya yang rusak mari kita bongkar dan untuk melakukan cekkan pengecekan terlebih dahulu Oke sudah saya bongkar saya akan mengecek pegangannya sini yang harus wajib ada itu pertama tegangan 5V dulu ya Oke saya akan cek untuk tegangan 5V nya apakah hadir oke ada ini terbaca 6V ya harusnya 5V untuk yang 3.5V nya kita cek kayak 3.3V oke di sini tidak hadir inputnya inputnya ada outputnya ada outputnya untuk 3.3V tidak ada untuk yang 1.8V tidak ada tidak hadir untuk 1.2V untuk 1.2V tidak ada tidak hadir juga nah kerusakan seperti ini biasanya terjadi di IC 3.3V IC LDO ini nih saudara saya tunjukkan ini isinya oke saya akan mencabutnya dan menggantinya terlebih terlebih dahulu terlebih dahulu terlebih dahulu ini yang saya akan ganti ya saudara ini akan saya ganti ini oke kita eksubisi saja kita bongkar ini isinya sangat kecil sekali ya terlebih dahulu saya akan mengganti part ini dulu untuk memastikan ya karena di sini tegangan 3.3V tidak ada setelah 5V oke saya sudah dapat IC ini yang rusak itu yang ini rusak yang ini kita buang saja yang rusaknya singkirkan dulu saya dapat ini dari mainboard TV polyprone kita simpan dulu di sini ini ini di sini ini sama saja sih saya akan mencobanya karena stok yang baru sudah habis saya akan coba yang second saja dulu kalau tidak bisa saya akan menggunakan DC step down seperti ini ini harus di set terlebih dahulu ke tegangan 3,3V tapi saya akan menggantinya dengan ini agar tidak usah modif yuk kita eksekusi ganti ganti saya akan rapihkan dulu solerannya kita kasih pluk ini sudah oke oke kita coba saja kita cek tegangannya apakah sudah hadir kita coba saja STB nya yang sudah saya ganti partnya oke sudah nyala coba sekarang kita cek tegangannya oke 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 50 sudah pas ya dan ini yang tadi yang tidak ada sekarang sudah ada 3,3 volt ini 1,8 juga sudah hadir dan ini 1,2 juga sudah hadir ya kira-kira seperti itulah mirsy sahabat ternyata cukup mudah memperbaiki STB problemnya ada di IC ini IC LDO 3,3 volt ini oke sekarang saya akan rapihkan dulu STB yang lainnya kita tes lagi hidupkan oke sudah nyala coba kita matikan dari remote oke sudah berfungsi hidupan lagi oke sekarang saya akan mengetesnya ke TV ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati